Intro Memancing yang dilakukan dengan joran dan menggunakan mata kail tentunya hal yang lumrah dilakukan oleh para pemancing di seluruh dunia. Tetapi di beberapa belahan dunia yang lain termasuk Indonesia masih banyak cara-cara tradisional yang tetap dipertahankan saat memancing. Berbagai cara ini disebut sudah menjadi budaya masyarakat yang eksistensinya terus dijaga. Seiring perkembangan zaman, ada pula beberapa daerah yang mengkombinasikan cara menangkap ikan tradisional dengan teknologi. Berikut kami coba rangkumkan untuk Anda beberapa cara unik berbagai daerah di dunia dalam menangkap ikan. Sri Lanka punya tradisi memancing yang sangat unik dan tergolong kuno yang terkenal dengan sebutan steel fishing atau penduduk setempat mengenalnya dengan istilah ritipana. Di tepian pantai yang dangkal, para pemancing mendirikan kayu yang sepintas mirip egrang. Mereka mengumpulkan hasil tangkapan dalam tas yang digatkan ke tiang atau dipinggang. Metode penangkapan ikan secara tradisional ini diakini dimulai pada abad ke-18 oleh beberapa penduduk desa yang tidak mampu membeli perahu. Mereka akan berjalan dari tepian pantai dan menuju tiang kayu yang sudah masing-masing mereka tancapkan. Di tiang inilah mereka harus duduk sabar berjam-jam menunggu tangkapannya. Nelayan Taiwan memiliki tradisi kuno untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan teknik memancing dengan api untuk mendapatkan ikan sarden. Teknik memancing dengan api sudah dimanfaatkan para nelayan sejak ratusan tahun lalu. Para nelayan biasa menangkap ikan pada malam hari. Nyala api obor akan menarik perhatian ikan sehingga mereka berlompatan dan masuk ke dalam jaring nelayan. Jika tangkapan sedang bagus, para nelayan bisa memanen 3-4 ton ikan hanya dalam waktu 6 jam. Tradisi ini pun kian bergeser seiring pergembangan zaman. Kini para nelayan Taiwan pun sudah banyak yang menggantikan fungsi obor dengan lampu tembak. Kormoran Fishing atau memancing dengan kormoran adalah teknik memancing tradisional di mana nelayan menggunakan burung kormoran yang terlatih untuk menangkap ikan di sungai. Secara historis, teknik ini banyak dipraktekan di Jepang sejak tahun 1960 dan diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Masyarakat Jepang mengenal tradisi memancing ikan dengan sebutan ukai. Kormoran adalah salah satu jenis burung yang terkenal ulung dalam menangkap ikan. Bahkan burung jenis ini mampu menyelam untuk mengejar mangsanya hingga kedalaman 45 meter. Bakat alamiah inilah yang dijadikan para nelayan untuk melatihnya menjadi alat untuk mendapatkan ikan. Jika umumnya orang memancing dengan menggunakan pelampung berbahan kayu atau plastik, berbeda dengan warga Kuba yang menggunakan alat kontrasepsi sebagai pengganti pelampung. Memancing dengan cara ini dianggap cara paling murah dan efektif untuk menangkap ikan premium sejenis kakap merah, berakuda, ataupun tarpon. Tradisi ini bermula saat pemerintah setempat memberi aturan ketat penggunaan perahu kepada warganya karena paranoid dengan ancaman imigrasi ilegal ke negara tetangga Amerika Serikat. Sulitnya memancing dengan kapal, akhirnya nelayan berinisiatif menggunakan cara ini. Dengan cara ini, nelayan hanya tinggal melempar balon yang sudah dipasang umpan, lalu menunggu balon tersebut di bawah arus hingga ke tengah laut. Indonesia juga punya cara unik untuk mendapatkan ikan. Warga Sulawesi Utara menyebut tradisi unik menangkap ikan ini dengan nama Mane'e. Menangkap ikan tanpa menggunakan perahu ke tengah laut hanya bermodalkan janur alias daun kelapa ini sudah menjadi budaya masyarakat Sulawesi Utara. Tradisi Mane'e biasanya dilakukan pada bulan Mei karena pada bulan tersebut air laut mengalami penyurutan terjauhnya sehingga memaksa ikan berada di pinggir dengan sendirinya. Warga akan bergotong royong untuk membuat jaring dari janur dengan panjang bisa mencapai hingga 4 km. Setelah itu jaring akan tersebar di laut yang masih pasang saat dini hari. Baru pada pagi harinya, warga akan bergotong royong untuk menjala dan mengarahkan ikan ke tepi air agar ikan mudah tertangkap. Hasil tangkapan pada tradisi ini akan diolah dan dimakan bersama-sama. Terima kasih.